Assalamualaikum Hai mam Kembali lagi nih dengan channel aku Ine Oh iya mam Gimana nih hari ini kabarnya Semoga selalu bisa Tersehat ya bahagia selalu Dan yang pastinya Harus tetap semangat ya mam Amin Jadi video ini kelanjutan dari video Sebelumnya ya mam Belanja bulanan dan hari ini Aku mau bongkar belanjaannya nih Kira-kira apa ya yang aku beli Dan aku dapat gaya minyak sayur Hehehe Kita lihat aja ya videonya Jadi yang pertama kali Aku beli tadi 2 domni 1 pembersih kompor 1 sunlake 1 atek cair 2 atek Apa ya namanya 2 atek Soptenir 1 sabun cair Daph Terus Vitamin rambut 2 pepsoden Ada pembalut Dan Pisu basah Lalu aku juga beli 1 denko coklat Ukuran 800 gram 1 tepung terigu segitiga biru Dan 2 gulaku Oh iya Untuk gulaku Karena aku dari dulu sudah terbiasa Pake yang warna Oren Jadi males banget ya Namanya ganti-ganti Tapi sebenarnya ada sih Yang gulaku bungkusnya warna hijau Tapi aku sukanya sih yang warna kuning Karena mungkin lebih manis sekali ya Gulanya Lalu untuk frozen food Tadi aku hanya beli 1 kentang goreng merek golden farm 1 chicken wing merek festa Dan 1 nugget Juga merek festa Dan disini aku juga beli Bagus sumber selera ya mam Tapi biasanya sih aku Nyebutnya Basok Kubun jeruk nih Dan 1 sosis canger Dan 1 sosis sapi goreng Merek kimbo Kalau untuk minuman Tadi aku beli fruity 4 cincau kaleng 2 teh kotak 4 susu ultra full cream 10 kotak kecil rasa coklat Biasanya kalau untuk susu coklat Kotak ini Buat si kecil nih Biasanya kalau si kecil Kalau tiap mau tidur malam Selalu minum ini sih Lalu aku juga beli 2 yogurt 2 yakul Terus disini juga untuk makanannya Ada ciki-ciki ya Ada ciki citato Aku juga beli bakso aci Rumpur laut Dan lain-lain Lalu kalau untuk mie instan Aku hanya membeli 5 mie instan rasa bawang 5 mie instan goreng Soalnya kan di rumah masih ada stok nih Jadi aku membeli masing-masing Hanya 5 sih Hehehe Lalu juga aku beli Apa ya Coklat nih Coklat anak-anak Kayak biskuit Kayak biskuit nastar Biskuit selimut Oh iya Aku juga beli mie instan Kerasa kimchi nih Dan disini aku beli saus tomat ya Lalu aku juga membeli 1 keju krab yang all-in-one Tepung masena Agar inako Permen susu dan permen rasa buah 1 permen super duper Yang terakhir aku hanya membeli 3 pak telur prima Kalau untuk buahnya Aku hanya membeli anggur Dan buah pisang aja nih Jadi ini ya mam Yang aku beli pas belanja bulanan Semoga cukup ya Untuk 1 bulannya Amin Selanjutnya kita taruh ya mam Makanannya ke tempat-tempatnya Kalau untuk susu kotak Ultra coklat Dan ultra full cream Aku taruh di kotak kaca plastik Seperti ini ya Dan semua susunya Aku jadi satu nih Lalu untuk cincau kaleng Teh kotak Yogurt hisap Tempatnya juga aku jadi satu ya Di kotak kaca plastik Seperti ini juga Yang terakhir untuk minuman Aku taruh di kotak kaca plastik Tapi yang lebih panjang nih mam Di sini aku taruh buat peruti Pokkari Dan yakul Dan ini minuman yang aku beli ya Setelah itu semua minumannya Aku masukkan ke kulkas dulu sih Biar kalau diminum Makin dingin makin enak nih Hehehe Oh iya mam Aku mau sedikit cerita ya Jadi bulan ini aku gak dapet minyak sayur nih Sedih juga sih Jadi supermarket yang aku belanja kemarin Untuk stok minyak sayurnya Semuanya kosong nih Baik yang ukuran satu liter Maupun dua liter Dan tapinya Untungnya aku masih ada stok sih Minyak di rumah ukuran satu liter Tapi hanya dua pisah aja sih Jadi untuk masak Sementara aku pakai itu dulu aja lah Daripada gak ada ya mam Mana mau bulan puasa lagi Stok minyak gak ada semua Lanjut Kalau untuk frozen foodnya Semuanya aku taruh freezer dulu ya mam Karena kotak yang biasa aku pakai Masih ada stok juga sih Hehehe Nah ini stok mie instan aku yang kemarin ya Jadi penempatannya aku jadi satu aja Dengan mie instan yang baru aku beli nih Dan aku taruhnya di rak paling atas Lalu untuk gula untuk penempatannya Aku taruh di tempat kotak tupperware ini ya Jadi kalau untuk satu tempat tidak muat nih Akhirnya aku bagi dua aja sih tempatnya Oh iya teman-teman Bantu dukung channel aku ya Dengan cara like, komen, dan subscribe Terima kasih Oh iya makasih ya teman-teman Yang masih menonton video aku sampai habis Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya rabbal alamin Dan kalau untuk minyak sayur Aku taruh di tupperware juga ya Ini stok minyak sayur yang aku beli kemarinnya nih mam Bukan bulan ini sih Bis bulan ini aku gak dapat minyak sayur Aduh namanya ibu-ibu ya mam Butuh banget ya sama namanya minyak sayur Lanjut untuk otek softener Doh nih penempatannya aku jadi satu di rak paling bawah nih Nah ini juga stok aku bulan kemarin ya Jadi untuk otek cair, sunlake, pembersih kompor Penempatannya juga aku jadi satu ya Di rak nomor tiga Kalau untuk odol-odol, sabun cair, pengharum kamar mandi Penempatannya juga aku jadi satu ya mam Disini aku taruh di rak nomor dua Jadi untuk semua makanannya Aku taruh di rak seperti tiga atau empat susun gitu mam Soalnya kan aku gak punya kitchen set nih Jadi aku taruhnya di rak seperti ini aja sih Terakhir untuk pisang aku taruh di tempat buah Ikea ya Jadi ini semua kebutuhan satu bulan yang aku beli kemarin ya mam Oke mam, sekian dulu ya Bongkar belanjaan aku dan tempat penyimpanannya Mohon maaf ya kalau ada salah kata dalam pembuatan video ini Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Terima kasih Bye Sampai jumpa